Intro Namun kiri sehat, dahan on way pastinya Sekarang saya akan membuat O-seng cabai rawit hijau Pake kecap Karena dulu saya sering dimasakkan sama orang tua saya Cabai rawit, di o-seng Pake bawah, pake kecap Mantap banget Itu dulu sudahnya dan dukung untuk senangnya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol Jangan kemana-mana, ikutkan terus video Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sobat, sudah cukup Sekarang kita O-seng Nah sobat, sekarang kita proses ya Ini cabai hijaunya Ini adalah pasakan yang sangat sederhana sekali Tapi nikmat Bumbunya cuma bawang Bawang merah sama bawang putih doang Cabai hijaunya Kita akan bagi dua Nah begini Kalau misalkan lagi musim begini Banyak makan Supaya imun kita kuat Dan kita tetap sehat Biar bisa makan enak terus Nah sobat, cabai hijaunya Kita bagi dua Kayak gini semua Biar si bumbunya itu meresap Ini adalah Resep mama saya dulu Kalau misalkan lagi gak punya uang Dia cuma datang ke kebun Ambil cabai hija kayak gini Dioseng Kasih kecap Udah Enak Udah beres ya Nah sekarang kita kasih air Kita cuci Kita rendam Si cabainya Dan kita Bersihkan Terus ada kotoran-kotoran yang menempel Terus kita sisihkan Nah sekarang kita lanjut ke Ngiris bawang-bawang Kita bawang merahnya iris Dan bawang putihnya juga diiris Baik Baik Bawangnya udah beres diiris Nah sekarang kita Bersihkan cabai hijaunya Masuk buat masak Kita masukkan minyak ya Nah kalau misalkan minyaknya udah panas Terus kita masukkan bawang putih Sama bawang merah Kita aduk Sampai Si bawang putihnya itu matang dan harum Kita aduk terus ya Nah kalau misalkan udah matang Sekarang kita masukkan cabai hijaunya Cabai hijaunya kita masukkan Nah setelah itu baru kita aduk-aduk ya Kita aduk-aduk Nah kita aduk-aduk cabai hijaunya Sampai layu ya Nah setelah itu Baru kita masukkan sedikit air ya Kita masukkan air secukupnya Nah setelah itu Baru kita kasih kecap Kasih kecap secukupnya aja ya Wah mengugah seleranya Nah setelah kita pasuk Baru kita kasih Menyedap rasa Kalau misalkan suka ya Terus kasih royko ayam Dan kasih gula pasir Biar lebih seimbang gitu rasanya Nah baru kita aduk Kita aduk-aduk Dan Kita diamkan sebentar ya Biar si cabai hijaunya itu matang Dan layu Dan si bumbunya-bumbunya itu Mersap gitu Baik udah matang Sekarang kita angkat Terus kita lahap Nah sobat Waseng cabai hijaunya udah jadi Mumpung sehat Dahar nonway pasti nikmat Hayuk udang sikat Bismillahirrahmanirrahim Mantap 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 Gak terlalu padas Karena cabainya itu kan Masih hijau gitu ya Dan gak Terlalu tua Jadi gak terlalu padas Rasanya yang gurih Manis Nah sobat Mataknya cingsa rehat Mumpung sehat Madahat Jangan naon Gepas Nikmat Tuh Sana jajang Oseng cabai hijau Nikmat pisan Nikmat Masya Allah Masya Allah Masya Allah Nikmat banget makannya Nih habis lihat Selamat mencoba di rumah Dan jangan lupa dukung terus channelnya Dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Tombol dahar Supaya imun orang kuat Sehat dan dahar genikmat Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Selamat menikmati